Hai duit orang pabila berjalan beneran dari panggungan kau tak mampu banyak setiap panggung ala kata-panggung amai-amai telah laku kaya kulit aku yang semua tahu oke Assalamualaikum guys kemudian lagi bersama saya channel youtube-nya whi driver muda kalting kita akan mereview logging leler bersama damprak damprak Mercy atros 4043 kita akan mencari kalau Mercy ini tidak perlu lagi kita ngecek Hai Oli karena dia sudah di layar monitor semua kita di sini untuk maintenance atau menambahkan Oli engine ini dia enggak bisa sudah enggak ada untuk ngeceknya di sini ini namanya kulen atau air radiator yang ini wiper kaca ini ya di sini minyak rem kalau nggak salah minyak remnya ini literasi ya literasinya oke terima kasih kita sudah disini kita akan masuk ke dalam kabin ini kita akan memasuki dalam kabin dari mersi atros ini ya sebelumnya itu kita semprot dulu di sini kita akan mereview dan mengenali panel panel yang ada di di dalam unit ini ya untuk pertama kita akan pengenalan part buku-buku-buku panduannya di sini ada semua ini buku-buku panduan dari mersi ini apa aja namanya ini dia versi bahasa Inggris dan versi Euro atau Eropa di sini ada juga panduan aktros sama aksor aksor itu dia lebih kecil daripada aktros ya ini kita akan mengenali panel panelnya yang pertama ini sistem transmisinya ini versi atros yang HVS ya HVS itu artinya itu manual ya manual dalam arti dia pakai tuas tuas seperti ini berarti dia HVS itu hidrolit panorama sistem dia dia pakai sistem manual kan ada yang versi ini sama aja sih sebenarnya nah tapi kita ini lagi ada di logging trailer guys ya sebelah itu damtraknya damtru kalau ini logging trailer untuk muat-muat kayu log itu ini logging trailer nanti saya akan menambahkan gambarnya logging trailer ketika muatan tuh bagaimana nah disini kita akan mengenali panel-panel disini oke bisa kesini kamera guys ini yang pertama yang ini ini namanya prion AC prion AC ya yang ini ABS anti brick system yang ini gambar nanja ini ini namanya hill hole dan yang ini PT Odam untuk PT Odam yang ini lampu hazard atau lampu hati-hati lah peringatan warning dan disini namanya transfer ini dia dia ada dua ini yang untuk netral yang kesini untuk hek dan yang kesini untuk low yang gambar tanjaan low ini dalam arti dia lebih kuat tapi dengan versi lebih lambat dia dan yang ini namanya double 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 nya ini ya kalau mercy itu dia ada versinya D3 yang ini untuk menyamakan putarannya apa untuk double nya 10 roda bisa putar semua bersamaan dan ini menyamakan putaran roda apabila kita lagi selip kan mereng kayak gitu amblas kita sampai kayak ini dia dua versi yang ini bisa menyamakan putaran roda tapi kalau lagi posisi mereng atau jalan-jalan terjalan jangan digunakan kalau masih tip 1 ini kuat ya karena ini bisa merusak planetari kalau kita fungsikan yang ini apalagi yang tiga ini wuh jarang sekali saya pakai ini gak pernah yang ini namanya blower blower AC kecepatan kipas AC nya ya kalau kita lagi hidupin AC tapi gunakan ini dulu baru ini ini atur kecepatan anginnya yang ini arah-arah dari arah arus anginnya keluar tuh AC blowernya ini dan yang ini kalau ini kan netral ya kalau kita merengkan ke arah biru ini dia dingin dengan versi dingin prionnya kalau kita lagi malam kalau merasa dingin kan kita masuk malam kita dorong yang sebelah merah ini dia memanaskan kaca supaya gak ngembun di dalam kabin pun panas dan disini ada panduannya ini transmisinya kita pakai delapan tapi dia menggunakan gear setengah nah jadi disini ada low dan high kalau ke bawah gini berarti dia low kalau ke atas begini dia high high ke atas begini jadi jadi dia itu terbagi dua 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 bentuk nah jadi misalnya kita lagi masukkan gigi satu seperti ini kan gigi satu gigi satu berarti kalau dia ke atas begini dia satu setengah satu setengah itu dalam arti dia sudah satu sebelum dua berarti satu setengah tapi kalau kita ketek dia ke bawah begini ketek dia ke bawah begini ketek dia ke bawah begini berarti dia itu setengah belum sampai gigi satu itu kita enaknya kalau kita pakai yang manual kayak gini nah disini ada ada garis-garisnya juga nih guys disini nah disini nih ada nih panel panduannya masukkan gigi apabila kita dorong ke ujung begini nah ini masuk transmisi gigi mundur atrit ha oke mungkin untuk di gigi sini kita sudah paham di transmisi ini disini ada merokok kan kita buang keluar begini sudah selesai disini ada untuk yang perokok ya untuk yang perokok ini ini cara mengembalikannya mudah juga ini cukup tekan ini ini untuk charger ponsel kalau disini pun merangin juga oke yang ini parking brick ya parking brick ini rem trailer kalau nanti kalau kita pakai lowboy ya peduli atau pesel biasanya pakai rem trailer dan disini ada penyiraman untuk unit ini ya dia ada tanky nya disini tanky nya yang ini tower tower sebagai tanky ini nah tuh tanky nya yang kotak ini yang pertama yang di atas sini ini air water tank berarti air utamanya ya yang ini trailer water berarti air trailer ini ya yang ini water truck water ini berarti ini body nya ya body untuk trailer penyiramannya atau vulkanisir dan yang ini lampu belakang ya lampu tower atau lampu trailer belakang dua ini ya dan disini ada apar apar ini artinya nih alat pemadam api ringan apar ya disini ada pandu-panduannya nih ini cara-cara mengoperasikannya ketika ada kebakaran ringan atau ada maharabah ya dan disini disini ini untuk rating ya untuk rating terus disini ada steering nya di steering ini ada untuk mengecek maintenance kita ya kayak di awal tadi saya bicarakan itu untuk mengecek oli oli engine terus kerusakan dalam unit triple shooting nya itu dan air radiator dan banyak di layar monitor ini nah disini dan yang ini untuk wiper ya diputar begini wiper ini ya kalau untuk maju ke depan ya rating rating ke kanan ini netral tarik ke belakang ini untuk rating ke kiri dan yang ini untuk kecepatan wiper nya ya disini ada klakson klakson ini ini lampu senja lampu kota lampu kerja dan disini ada untuk bisa ngatur kejauhan lampunya ya guys kejauhan lampunya itu disini ada exhaust brake bisa ke sebelah sini kameranya disini ada exhaust brake ya yang ini exhaust brake namanya exhaust brake itu untuk membantu kita pengereman dalam arti dia untuk menyetop rawungan engine ketika menuruni gunung dia kalau ditarik ke belakang begini dia berfungsi guys dia ini ada ada dua versinya versi pertama kedua nah ini dia untuk access brake nya ya kalau untuk mungkin kalau driver-driver yang sudah pernah menggunakan unit ini mungkin sudah tahu dan disini ada lampu lotari ya lampu lotari ini atau untuk lampu club clip di ambulan itu yang lampunya club clip itu ya untuk menandakan ketika unit ini lagi sedang beroperasi nah disini ada power window guys power window itu fungsinya untuk menurunkan kaca ini ya yang ini untuk sebelah kanan ini untuk sebelah kanan dan ini untuk sebelah kiri di steering sebelah kiri untuk penumpang dan yang ini untuk mengunci mengunci kabin ya mengunci pintu mobil dan yang ini yang yang ini nih ini ini untuk menggeserkan sepion sepion ini sepion unit ini ya yang ini dan ini AC juga oke mungkin sampai disitu dulu untuk pengenalan semua dan yang ini ini gas ini guys ya gas ini rem ini koplingnya ya alat ini sangat mudah sekali untuk dioperasikan guys oke oh kita lihat ke atas ini guys ke atas ini ada untuk ini soalnya alat ini masih baru ini belum belum di commissioning alatnya ini masih baru sekali baru sampai dari balai papan ini masih ada tulisannya nah disini ada lampu kerja kabinnya untuk kabin yang ini lampu senja remang-remang hijau dan ini lampu semua kita akan matikan lampunya oke mati lampunya nah disini layar monitor oke kita akan mengenali yang apa aja yang diada di layar monitor hmm ini gambarnya stop guys karena anginnya kurang disini pressure bar angin ya yang versi dia menggunakan speedometer bukan digital dan yang ini ini dia ini anu fuel fuel atau bahan bakar seperti solar disini kecepatannya kilometernya ya kecepatannya ya guys dan yang ini kilometernya guys kilometernya disini speedometernya sudah sampai seribu dua ratus lapan belas kilo sudah dia jalan soalnya kan dari balai papan untuk lokasi sini cukup jauh guys seribu lebih ya dan disini ada jam 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 dan jam dan anu suhu dari radiator ya temperatur coolant namanya disini ada RPM RPM mesin ya atau RPM bar mesin itu ya hmm disitu oke kita akan melihat menu-menunya apa saja peringatannya wah panas sekali ini coolant temperatur ya coolant temperatur nah dan kita lanjut lagi ini jamnya ini baru jamnya dia baru beroperasi 90 jam 97 jam dan ini oli level aduh max dah karena alat ini kan lagi agak menurun sedikit posisinya jadinya kan sensor pembaca pendeteksi banyaknya oli itu dia mengatakan max atau kelewatan ini supply pressure berarti ini supply anginnya atau yang ada di kompresornya itu sensornya ini cuma segini guys ini harusnya 10,4 nah itu baru boleh dioperasikan kalau begini tidak boleh dioperasikan dia nge-gym nanti rem trailernya parking-parkingnya dia nge-gym makanya dia ada lambangnya stop nah gemar parking kalau begitu kita akan menghidupkan merunning ini guys oke oke kita akan merunning engine dari unit ini panas panas kita kasih dulu guys bisa disini kamera nah dia dia mulai naik ya guys ini ya mulai naik ketika kita running mulai naik mulai naik dia untuk pengisian kompresi kompresornya ya penampungan untuk tekanan anginnya jadi perlu kita bantu juga gas terima kasih terima kasih hai 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 kalau untuk di logging ini dia bisa sampai 10 10,6 ya pressure bar nya tapi dia umumnya 10,4 Hai tekanan anginnya hai hai oke kita akan mengoperasikan unitnya kita akan menggunakan atau mengoperasikan ini dengan jalan karena alat ini sudah boleh karena lambang stopnya sudah enggak ada berarti angin pun sudah oke jadi kita akan menggunakannya tapi terutama itu yang paling penting gunakan parking brake eh parking brake setbel setbel itu sabuk pengaman sebelum mengoperasikan unit sebelum jalan jadi sini joknya ini sangat mewah guys bisa main-main dia ini kalau untuk orang yang kurus tuh jangan takut kalau di gabini dia bisa main joknya ada tekanannya ada yang bisa lambat sekali nah disini juga bisa joknya bisa kita tunggu sendiri begini depan Hai orang pendeknya kita kasih ke depan begini hai 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 ini bisa digunikan juga oke kita akan mengoperasikan unit ini Bismillahirrahmanirrahim sebelum mengoperasikan unit usahakan tes maju mundur mengetes pengeremannya sebelum dikendarakan hai 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 nah ini kita mundur guys ya ada suaranya hai 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 alat ini besar jadi tidak perlu kita gigi satu lagi dua pun enggak apa-apa langsung ini kita menggunakan di setengah ya di setengah itu itu berarti dia kebawah kalau untuk memindahnya kita harus mengoperingnya dari suaranya guys kalau dan dia lebih teriak jadi Oh ya beskiden guys ini jadi guys kita lagi jadi peningin Tokyo Tokyo tapi ingat ini jangan ditiru ini hanya untuk orang-orang yang sudah ya itu hanya sudah pengalaman jadi kalau ketika kita belajar jangan dioperasikan seperti itu itu tidak boleh karena membahayakan diri sendiri dan penumpang oke mungkin kita bisa parkir jangan lupa serenek rakson supaya tidak terkena orang di belakangan י selamat menikmati ya selamat menikmati oke mungkin sampai disitu tadi kita pengenalannya semua apabila ada salah kata disini saya hanya bisa memberikan konten untuk cara dan untuk mengetahui bagaimana sih caranya mengoperasikan duit-duit yang ada di perusahaan semua ya belajar itu dari kita belajar itu semua dari 0 saya dulu pun gak bisa tapi saya mempelajari semuanya dan ya alhamdulillah saya bisa juga semua bisa jangan menyerah tetap ikuti konten saya saya akan memberikan tutorial yang terbaik untuk mencarakan semua mengoperasikan untuk unit yang ada oke sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati